Intro Halo-halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Gantikan David Hea, Manchester United pertimbangkan beli Kasper Schmeichel Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan mempertimbangkan rencana untuk mengait Kasper Schmeichel dari Leicester City pada musim panas ini Schmeichel menyisakan 3 tahun dalam kontraknya bersama Leicester Hal ini diakini membuat keeper 33 tahun itu bakal memiliki harga lebih murah ketimbangian oblak Sejak beberapa waktu lalu, United memang diklaim berencana merekrut penjaga gawang baru untuk menjadi pengganti David Hea yang mulai tampil kurang konsisten Ibrahimovic cetak rekor bersama AC Milan Striker veteran AC Milan Zlatan Ibrahimovic mencetak 1 gol ketika AC Milan meraih kemenangan 3-0 atas Kagliari hari Minggu kemarin Itu adalah gol ke-10 Ibra di Liga sejak bergabung kembali dengan AC Milan pada Januari lalu Menjadikan dirinya sebagai pemain tertua yang mencapai angka 2 digit dalam satu musim dalam sejarah Serie A Yakni 38 tahun lebih 302 hari Ibra memecahkan rekor sebelumnya yang bertahan selama 60 tahun milik legenda Lazio Juventus dan tim nasional Italia Silvio Piola Di usia 38 tahun lebih 127 hari ketika mencapai prestasi itu untuk Novara di awal 1950-an Tak mainkan Ozil di final Piala FA? Ini jawaban Arteta Mesut Ozil tidak masuk dalam squad Arsenal di partai final Piala FA kalah menghadapi Chelsea Kiala Arteta selaku manajer tidak merinci lebih jauh mengapa Ozil tidak dimainkan padahal sedang dalam keadaan sehat dan bugar Arteta hanya menegaskan bahwa Ozil pantas mendapatkan kredit atas apa yang sudah Ozil lakukan sejauh ini Hal itu membuktikan rasanya mesut Ozil makin dekat dengan pintu keluar dari Arsenal Dirinya musim ini hanya mengemas 18 penampilan di Liga Inggris dan cuma sekali diturunkan Kala kompetisi dimulai kembali setelah ditangguhkan karena pandemi Corona Barcelona nyatakan negosiasi Lautaro Martinez dihentikan Barcelona mengakui sempat bernegosiasi dengan Inter Milan untuk transfer Lautaro Martinez Tapi kini negosiasi itu secara resmi dihentikan Minat Barcelona juga bukannya bertepuk sebelah tangan Martinez via agennya beberapa kali menunjukkan keterbukaan terhadap peluang gabung Los Gules Terutama karena faktor Lionel Messi Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu mengakui kalau sudah ada upaya nyata mendatangkan Martinez Tapi kini dihentikan karena situasi tak memungkinkan Pandemi Covid-19 memang mengganggu keuangan klub dengan Barcelona sudah memangkas gaji para pemainnya Juventus juara dengan statistik terburuk dalam 10 tahun Pesta di Stadion Allianz Turin boleh saja membuat para fans Juventus tersenyum lebar Namun dalam 9 musim berturut menjadi kampion 2019-2020 Merupakan catatan terburuk Bianconeri di bawah pelatih Maurizio Sarri Hingga pekan ke-38, Juve menyelesaikan musim dengan perolehan angka 83 dari 26 kemenangan, 5 imbang, dan 7 kekalahan Sinyonya tua hanya terpaut 1 poin di atas Inter Milan di peringkat kedua Alhasil pencapaian angka yang dikumpulkan Juve merupakan poin terendah selama 1 dekade terakhir Selain itu, rasio kebobolan mereka juga lebih banyak Yakni 43 kali jauh di atas Inter Milan yang hanya kemasukan 36 gol Maldini akui Milan incar Sergei Aurier dari Tottenham Direktur AC Milan, Paolo Maldini, tak menepis kabar klubnya tengah bernegosiasi dengan back sayap kanan Tottenham, Sergei Aurier Ex-pemain PSG itu memiliki harga sekitar 15 juta euro Milan melalui Maldini sudah bertemu dengan agen sekaligus pemain berusia 27 tahun tersebut dan akan melihat perkembangannya Kontrak Aurier akan habis pada Juni 2022 Sim ini, sang pemain membuat 42 penampilan kompetitif untuk Lili White, nyumbang 2 gol, dan 8 asis Barcelona akan hukum Arthur Melo karena mangkir latihan Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu berencana memberi sanksi kepada Arthur Melo Karena menolak berlatih dengan klub jelang tangpil di Liga Champion melawan Napoli Pemain asal Brazil itu mengaku kecewa karena masih diminta berlatih Ki sudah pasti hengkang ke Juventus pada musim depan Namun keputusan itu justru membuat manajemen Blaugrana naik darah Sebab kontraknya secara hukum masih berjalan di Barcelona Mourinho incar penyerang tim degradasi Troy Denny Setelah kompetisi Liga Premier Inggris 2019-2020 berakhir Lati Tottenham Hotspur Jose Mourinho langsung melakukan manuver pada bursa transfer musim panas ini Terbaru, Mourinho dilaporkan akan mendatangkan striker pelapis Harry Kane Dilansir Talksport, pilihan mau jatuh kepada bomber gag milik klub degradasi Watford, Troy Denny Bahkan pihak Spurs telah ditawari kesempatan untuk merekrut Denny dari Vicarage Road Tim ini, Troy Denny tampil cukup mengesankan bersama Watford Ia mencatat 27 penampilan dengan menyumbang 10 gol pada kompetisi Liga Premier 2019-2020 Capello nilai Zaniolo berpotensi raih Ballon d'Or Pelatih legendaris Italia Fabio Capello menilai Pemain muda AS Roma Nicolo Zaniolo mempunyai potensi memenangkan Ballon d'Or pada masa depan Gelandang kreatif tersebut mendapatkan kesempatan bermain pertamanya sejak mengalami cedera pada Januari lalu Zaniolo bermain apik saat Roma mengalahkan Juventus 31 Capello juga terkesan dengan kecepatan dan kekuatannya yang ditunjukkan dalam pertandingan tersebut Karena itu, mantan pelatih Juventus ini memprediksi Zaniolo tak hanya berpotensi memenangkan sepatu emas di masa depan Tapi penghargaan lain yang lebih prestisius Sassuolo vs Udinese Ilzebrete menang tipis 1-0 Udinese meraih hasil positif di laga terakhir Liga Italia 2019-2020 Ilzebrete menang tipis dengan skor akhir 1-0 saat bertamu ke markas Sassuolo Gol tunggal tim tamu di laga tersebut dicetak Stefano Okaka pada menit ke-53 Kemenangan ini membuat Udinese menyudahi Liga Italia 2019-2020 di posisi ke-13 dengan koleksi 45 poin Bolonya berbagi angka dengan Torino Bermain di stadion Renato dell'Ara, kedua tim bermain ofensif Namun bolonya yang mampu unggul lebih dulu di menit ke-18 lewat Matthias van Berg Torino baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-66 lewat Simone Zaza Skor imbang pun menghiasi laga Dengan hasil ini bolonya mengakhiri Liga Italia di posisi ke-12 Hasil Liga Italia hari ini Kedua menang 3-0 atas Verona Lese kalah 3-4 dari Parma Lese, tim seri A terakhir yang terdegradasi Lese gagal bertahan di seri A untuk musim depan Mereka dipastikan terdegradasi di pekan terakhir Liga Italia Usai kalah 3-4 dari Parma Pada laga yang berbeda, Genoa mengakhiri musim ini dengan kemenangan 3-0 atas Verona Tim besutan Davida Nicola melesakkan gol lewat sepasang gol Antonio Sanabria Dan satu gol oleh Cristian Romero Lese pun finish di posisi ke-18 dengan 35 poin Klub tersebut bergabung dengan Bresia dan Spal yang terdegradasi ke seri B Genoa tetap tampil di seri A musim depan setelah finish satu tingkat di atas Lese dengan 39 poin Diisukan ke Inter, Presiden Barcelona pastikan Messi takkan kemana-mana Kabar mengenai rencana Inter Milan mendatangkan Lionel Messi Kian Senter terdengar sejak beberapa pekan terakhir Padahal Kubula Beniamata sendiri sebelumnya telah membantah kabar tersebut secara langsung Menanggapi hal itu, Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu ikut buka suara Bartomeu membantah kabar tersebut dan mengklaim bintang asal Argentina itu tak akan pergi kemana-mana Community Shield dihelat 29 Agustus, Arsenal vs Liverpool Community Shield dipastikan tetap dihelat pada 29 Agustus Juara Liga Inggris Liverpool akan ditantang jawara piala FA Arsenal Arsenal menjadi ujian awal bagi pasukan Jurgen Klopp itu musim depan Bubu Derek sempat dikhawatirkan tidak akan ambil bagian karena merasa waktu libur para pemain akan lebih singkat Alhasil sempat ada wacana Chelsea akan jadi pengganti Liverpool Tapi Federasi Sepak Bola Inggris sudah memastikan bahwa laga pembuka kompetisi di Inggris musim 2020-2021 Akan mempertemukan Arsenal kontra Liverpool Inikah pengganti Kepa Ariza Balaga di Chelsea? Chelsea masih mencari-cari siapa pengganti Kepa Ariza Balaga untuk jadi keeper nomor 1 Nama mengurucut pada Nick Pope, keepernya Burnley Dilansir Mirror, Chelsea sudah memantau beberapa keeper yang berpotensial untuk menggantikan posisi keeper utama yakni si Kepa Ariza Balaga Tak ayal Kepa tampil mengecewakan musim ini Kontrak Nick Pope di Burnley sendiri akan habis pada tahun 2023 mendatang Burnley kabarnya siap melepas Nick Pope di kisaran harga 50 juta ponsterling atau setara 957 miliar rupiah Cedera, tiga pemain Chelsea berpotensi absen saat hadapi Bayern Bucks sudah jatuh tertimpa tangga, peribahasa itu tampaknya tepat disandang oleh Chelsea saat ini Sebab setelah gagal juara piala FA 2019-2020 Chelsea juga berpotensi kehilangan tiga pemain andalannya saat bermain melawan Bayern Munich di Liga Champion musim ini Ketiga pemain tersebut ialah sang pencetak gol Pulisic, Cesar Azpilicueta, serta Pedro Rodrigues Pulisic sendiri diketahui harus meninggalkan lapangan setelah terus memegangi bagian pahanya pada menit ke-51 Lampard pun memperkirakan bahwa Pulisic dan Azpilicueta mengalami cedera hamstring Sementara Pedro, ia menduga sang pemain mengalami dislokasi bahu Manchester City vs Real Madrid, Rooney jagokan di Citizen Wayne Rooney menilai Manchester City bisa mengalahkan Real Madrid di Liga Champion Hal itu karena City punya banyak keuntungan Selain membawa kemenangan 2-1 dari leg pertama, kapten sekaligus back Madrid Sergio Ramos itu juga bakal absen akibat akumulasi kartu City mungkin tak pernah punya kesempatan yang lebih baik lagi di Liga Champion Kata Rooney dalam kolomnya di Times Sergio Ramos disuspen yang menjadi kehilangan besar di lini pertahanan Madrid Saya pikir City akan bisa mencetak gol Persiapan Napoli untuk bungkam Barcelona Napoli kembali bertemu Barcelona dalam leg kedua 16 besar Liga Champion Genaro Gattuso membocorkan beberapa skema permainan Napoli Kami telah mencoba beberapa hal berbeda sejak lockdown Kadang-kadang kami bermain ultra ofensif Di sisi lain kami bertahan sedikit lebih dalam Kami telah melakukan keduanya pada saat yang tepat dalam pertandingan Jelas saat leg pertama berakhir 1-1 di kandang Kami harus menghadapi beberapa resiko lagi di sana Pada awalnya, tim tidak tahu bagaimana memberi tekanan Tapi mereka sudah mendapatkannya sekarang Tegas Kenaro Gattuso Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you then Terima kasih telah menonton!